Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang penalaran. Berikut adalah anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Nuri Dayati dengan NIM 030, dan rekan saya Riza Umami dengan NIM 156. Ada Febriani Sarwinda dengan NIM 218, Konita Madia dengan NIM 232, Afifa Febri Lianti dengan NIM 255, dan yang terakhir ada Adam Rifki dengan NIM 582. Berikut ini adalah pembahasan yang akan dijelaskan oleh kelompok 1. Yang pertama ada pengertian penalaran, yang kedua ada unsur dan struktur, yang ketiga ada asersi, yang keempat ada keyakinan. Yang kelima ada argumen, yang keenam ada kecohan, yang ketujuh aspek manusia. Baik, berhubung saya presentasi di awal, maka saya akan memulai. Pengertian penalaran. Jadi, pengertian penalaran, proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu kelihatinan terhadap suatu pernyataan atau asepsi. Pernyataan itu dapat berupa teori tentang suatu fenomena atau realitas alam, ekonomik, politik, atau sosial. Hubungan teori dengan penalaran adalah teori itu sarana untuk menyatakan suatu keyakinan, sedangkan penalaran itu proses untuk mendukung keyakinan tersebut. Penalaran mempunyai peran penting dalam pengembangan, penciptaan, pengevaluasian, dan pengujian suatu teori atau hipotesis. Selanjutnya. Nah, ini ada unsur dan struktur penalaran. Struktur dan proses penalaran itu dibangun atas tiga konsep dasar, yaitu asersi, keyakinan, dan argumen. Struktur penalaran itu menggambarkan hubungan ketiga konsep tersebut dalam menghasilkan daya dukung atau bukti rasional terhadap keyakinan tentang suatu pernyataan. Selanjutnya. Nah, ini ada asersi. Asersi itu meliputi interpretasi asersi, asersi untuk evaluasi istilah, jenis asersi, dan juga fungsi asersi. Asersi itu memuat penegasan tentang sesuatu atau realitas. Pada umumnya, asersi itu dinyatakan dalam bentuk kalimat. Saya beri contoh beberapa asersi dalam bentuk kalimat. Yang pertama itu, semua binatang mempunyai, semua binatang menyusui, mempunyai paru-paru. Yang kedua, tidak ada ikan hias yang melahirkan. Yang ketiga, beberapa obat batuk, itu menyebabkan kantuk. Yang keempat, partisipasi mempengaruhi kinerja. Jadi, beberapa asersi yang mengandung pengkuantifikasi, yaitu semua, tidak ada, beberapa asersi, yang memuat pengkuantifikasi semua, dan tidak ada, itu merupakan asersi universal. Sedangkan, asersi yang memuat pengkuantifikasi beberapa, itu merupakan asersi spesifik. Lalu yang kedua, lalu yang pertama, ada interpretasi asersi. Interpretasi asersi itu, untuk menerima kebenaran, sesuatu asersi. Jadi, kita itu harus memastikan lebih dahulu, apa arti atau masuk ke asersi. Sangat penting sekali, untuk membantu, atau memahami, artis asersi, untuk menentukan keyakinan, terhadap kebenaran asersi tersebut. Untuk memahami maksud asersi, orang juga harus mempunyai pengetahuan, tentang subjek, atau topik yang dibahas. Kesalahan interpretasi, dapat terjadi, karena dua bentuk, yang berbeda, atau yang tidak sama. lalu asersi untuk evaluasi istilah. Nah, asersi untuk evaluasi istilah ini, untuk mengevaluasi ketepatan, makna suatu istilah, kita itu dapat menggunakan, representasi asersi, dalam bentuk diagram. Saya beri contoh itu, misalnya, manakah istilah yang paling tepat, akuntan publik, bersertifikat, atau yang biasa disebut dengan, APB, atau, bersertifikat, akuntan publik, atau yang biasa disebut dengan, DAP, sebagai kata, padang itu, certificate, publik, pekauntan, atau yang biasa disebut dengan, CPA. Nah, dengan asersi ini, merupakan bahan olah, dalam argumen. Dalam argumen, asersi itu, dapat berfungsi, sebagai premis, dan konfungsi. Premis itu, asersi yang digunakan, untuk mendukung konfungsi. Konfungsi, adalah asersi yang diturunkan, dari serangkaian asersi. Berikut penjelasan dari saya, terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan, oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya, saya Reza Umami, dengan MIM 156. Terima kasih atas kesempatan, saya akan menambahkan presentasi, dari rekan saya. Dalam slide ini, saya akan membahaskan, tentang, penertian keyakinan, terhadap asersi, dan juga, beberapa properitas, keyakinan, yang perlu dikadari, dalam beragumen. Nah, keyakinan terhadap asersi, merupakan tingkat, kebercayaan, untuk menerima, bahwa asersi tersebut, itu benar. Jadi, suatu asersi, dapat dipercaya, karena adanya, bukti yang kuat, untuk menerimanya, sebagai hal yang benar. Nah, orang dikatakan, yang terhadap, suatu asersi, jika dia menunjukkan, perbuatan, sikap, dan pandangan, seolah-olah, asersi tersebut, itu benar, karena dia percaya, bahwa, asersi tersebut, itu benar. Nah, pemahaman, terhadap beberapa, sifat, atau properitas, keyakinan ini, sangat penting, dalam mencapai, keberhasilan, argumen. Argumen, dapat dianggap berhasil, apabila, argumen tersebut, dapat mengubah, keyakinan. Ini ada beberapa, properitas, keyakinan tersebut, diantaranya, yang pertama, adalah keadaan benaran, atau biasa, ditubut dengan, plausibilitas. Nah, sebagai suatu bentuk penalaran, untuk dapat menimbulkan, keyakinan, suatu asersi, harus ada benarnya, harus ada plausibilitasnya. Keadaan benaran, suatu asersi, bergantung pada, apa yang ditahui, tentang, isi asersi, atau pengetahuan, yang mendasari, dan bergantung pada, sumber asersi tersebut. Konsistensi, suatu asersi, dengan pengetahuan, yang mendasari, akan menentukan, plausibilitas, atau keadaan benaran, suatu asersi. Sedangkan, kalau sumber asersi, diakini, dapat dipercaya, dan ahli bidangnya, tentang topik asersi, orang akan lebih percaya, lebih bersedia, menyakini asersi, daripada, sumber, yang tidak dapat dipercaya, dan tidak ahli. yang kedua, adalah bukan pendapat. Nah, pendapat, atau opini, adalah asersi, yang tidak dapat, dibentukan benar, atau salah, karena bergantung dengan, kesukaan, atau preferensi, atau selera, masing-masing orang. Bisa dikatakan bahwa, apa yang benar, menurut seseorang, dapat salah, bagi seseorang yang lain. Jadi, intinya, suatu keyakinan, harus, bukan merupakan, pendapat seseorang. Paling tidak, pendapat seseorang, yang sudah ditujui, bersama-sama. Yang ketiga, adalah bertingkat. Keyakinan, yang didapat, dari suatu asersi, tidak bersifat mutlak, tetapi bertingkat. Tingkannya, mulai dari sangat melakukan, sampai sangat penyakitkan. Nah, tingkat keyakinan ini, dibentukan oleh, kuantitas, dan kualitas, bukti, untuk mendukung, asersi tersebut. Jadi, biasanya, ketika ada orang, yang pemikirannya, objektif, atau berpikir, secara logis, dapat menemukan, bukti yang mereka peroleh, maka, bisa saja, tingkat keyakinan mereka itu, terhadap asersi tersebut, bisa saja, dapat berubah. Yang keempat, adalah berbiak. Berbiak di sini, maksudnya adalah, keyakinan bisa berbeda-beda, setiap orang. Dipengaruhi, berbagai hal, misalnya, referensi, keinginan, dan kepentingan pribadi, karena sesuatu hal, yang perlu dipertahankan. idealnya, dalam, menilai plausibilitas, suatu asar, di pastinya, seseorang akan berikir, objektif, dengan, dengan pikiran yang terbuka, atau open mind. Tetapi, pada umumnya, seseorang yang memiliki kepentingan, yang berbadi, sangat tulis baginya, untuk berikir, objektif. Yang kelima adalah, berisikal. Yang kelima adalah, bermuatan nilai. Jadi, nilai keyakinan, adalah penting tidaknya, suatu keyakinan, perlu dipegang, atau dipertahankan, oleh seseorang. Nilai keyakinan, bagi seseorang, akan tinggi, apabila, perubahan keyakinan, mempunyai, segeri usam, terhadap sistem nilai, filosofi, matabas, pendapatan potensial, apapun, berlaku, orang-orang seperti itu. Yang keenam, ada, seri kita. Nah, yang keenam, adalah perkuatan, maaf. Kekuatan keyakinan, adalah tingkat kepercayaan, yang dilekatkan seseorang, pada kebenaran suatu asergi. Orang, yang nyatanya, tidak mengerjakan, apa yang terkandung, dalam asergi, itu menandakan, bahwa, keyakinannya, terhadap kebenaran asergi, itu lemah. Dapat dikatakan, bahwa, semua properitas keyakinan, merupakan faktor, yang menentukan, tingkat kekuatan, berat, keyakinan seseorang. Selanjutnya, adalah, veridikal. Nah, veridikal ini, merupakan, tingkat kesesuaian, keyakinan, terhadap kenyataan, atau realitas. Dengan kata lain, veridikalitas, adalah mudah-mudahnya, fakta, ditemukan, untuk mendukung, sebuah keyakinan. Misalnya, saya beri contoh, sebuah besi itu, yang dipanasi, akan memuai lebih mudah, ditunjukkan, atau lebih, veridikalitas, daripada, keyakinan bahwa, sistem sosialis dapat mengurangi, kemungkinan. Dan yang terakhir, adalah, berketerkentahan. Nah, berketerkentahan ini, maksudnya, merupakan, kelentukan, keyakinan, berkaitan, dengan mudah, tidaknya, keyakinan, tersebut itu, diubah dengan, agama informasi, yang relevan. Jadi, intinya, berketerkentahan ini, lebih, memasalahkan, apakah, keyakinan, menghadap, suatu, ART itu, dapat diubah, oleh sebuah bukti. Terima kasih. Selanjutnya, akan juga dikulaskan, oleh orang-orang saya. Baik, sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya, Febrani Sarwinda, dengan NIM 218. Jadi, pada kali ini, saya akan menjelaskan, lebih detail, mengenai, argumen, kemudian, anatomi argumen itu, seperti apa, dan jenis-jenis, argumen itu, apa saja. Nah, langsung saja, sebenarnya, apa sih, argumen, gitu kan, ya. Jadi, argumen adalah, proses simpulasi, atau konsklusi, atas dasar, beberapa asersi, yang berkaitan secara logis. Asersi dapat dinyatakan, secara verbal, atau struktural. Nah, dan asumsi, hipotesis, dan pernyataan, itu, bisa dikatakan, sebagai, jenis tingkatan dari asersi. Lalu, jenis tingkatan konsklusi ini, tidak dapat melebihi, jenis tingkatan asersi, yang terendah. Nah, itu tadi, tentang, pengertian dari argumen. Lalu, untuk anatomi argumen, anatomi argumen, kita bisa lihat di slide, ya. Ada bagan-bagan, seperti itu. Nah, dari bagan, atau gambar tersebut, dikatakan bahwa, argumen, terdiri dari, serangkaian asersi. Asersi, berkaitan dengan, yang lainnya, seperti, dalam bentuk inferensi, atau penyimpulan. Asersi sendiri, dapat berfungsi sebagai premis, atau konsklusi, yang merupakan komponen argumen. Lalu, contoh argumen, yang benar itu seperti apa, gitu ya. Ini saya berikan contoh, salah satu contohnya adalah, merokok, adalah penyebab kanker. Karena, kebanyakan penderita kanker, adalah perokok. Nah, itu merupakan salah satu argumen, dimana membentuk bahwa, merokok ini dapat menyebabkan kanker, seperti itu. Lalu, contoh yang lain, sebut saja seperti ini. Kreditor, adalah pihak yang dituju, oleh pelaporan, keuangan, sehingga, statement keuangan, harus memuat informasi, tentang kemampuan membayar hutang. Nah, itu tadi, dua contoh, argumen, apabila kita melihat dari, anatomi argumennya. Lalu, sebagai suatu argumen, asersi yang satu, harus mendukung asersi yang lain, yang menjadi konklusi. Jadi, harus saling berhubungan, dan saling mendukung, seperti itu. Ada beberapa kata kerja, yang dapat menjadi indikator argumen, seperti, menunjukkan bahwa, membuktikan bahwa, menegaskan bahwa, berimplikasi bahwa, mengakibatkan bahwa, mempunyai konsekuensi bahwa, dan menjadi landasan berpikir bahwa, serta, saya kira masih banyak lagi, contoh-contoh kata perba, yang menjadi indikator argumen. Nah, dalam banyak hal, argumen tidak menunjukkan, secara eksplisit, kata-kata indikator, sehingga tidak dapat, segera diidentifikasi, mana premis, mana premis, dan mana konklusi, seperti itu. Nah, apa akibatnya, akibatnya, kita akan sulit, untuk menentukan, mana asersi yang mendukung, dan mana asersi yang didukung. Sehingga, dapat timbul berbagai interpretasi, terhadap argumen kita, atau terhadap argumen tersebut. Nah, bila hal ini terjadi, premis, atau konsklusi ini, dapat diidentifikasi, diidentifikasi, dengan kaedah yang, oleh, Sederblow M. Pausen, ya, kalau rekan-rekan pernah dengar, atau rekan-rekan, sudah membaca e-booknya, itu, mereka menyebutkan, adanya, principle of charitable interpretation, atau prinsip interpretasi terdukung. Nah, prinsip ini, menyatakan bahwa, bila terdapat, lebih dari satu interpretasi, terhadap suatu argumen, maka argumen harus, diinterpretasi, sehingga, premis-premis yang terbentuk, memberi dukungan yang paling kuat, terhadap, konklusi yang dihasilkan. Dengan kata lain, seperti ini, argumen yang dipilih, adalah argumen yang, maksud saya, plausibilitasnya, itu, paling tinggi, atau yang paling masuk akal, dalam konteks, yang dibahas, seperti itu, ya. Kita beralih ke jenis-jenis argumen. Mungkin di sini, rekan-rekan juga sudah tahu, ya, salah satu, atau mungkin beberapa jenis argumen, seperti argumen langsung, argumen tidak langsung, kemudian argumen formal, dan argumen informal, serta masih banyak lagi, saya rasa, ya, untuk jenis-jenis argumen. Nah, klasifikasi yang ditinjau, dari bagaimana penalaran, diterapkan, untuk menurunkan konklusi, ini merupakan klasifikasi, yang sangat penting, dalam pembahasan kita, pada kali ini. Jadi, dalam hal ini, argumen dapat diklasifikasi, menjadi argumen deduktif, dan juga argumen induktif. Next slide. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke argumen deduktif. Jadi, sebenarnya, apa sih argumen deduktif ini? itu adalah proses penyimpulan yang berawal dari suatu pernyataan umum yang disepakati, ke pernyataan khusus sebagai simpulan. Argumen deduktif ini, juga disebut sebagai argumen logis, sebagai pasangan dari argumen, ada benarnya, atau yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu plausible argument. Argumen logis, adalah argumen yang asersi, konklusinya tersirat, atau terlihat, seperti itu ya, atau dapat diturunkan, atau diedukasi dari asersi-asersi lain yang diajukan. Ini disebut argumen logis, karena kalau premis-premisnya benar, konklusinya pasti benar atau valid, seperti itu. Langsung saja ke contohnya ya, contoh untuk argumen deduktif, seperti ini, premis satu menyebutkan bahwa semua ikan mempunyai sirip, lalu premis dua, tuna adalah ikan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa konflusinya dari argumen deduktif ini adalah punah mempunyai sirip, seperti itu. Untuk argumen deduktif. Lalu selanjutnya, kita menuju ke argumen induktif. Di argumen induktif ini, sebenarnya berawal dari suatu pernyataan, atau keadaan yang khusus, dan berakhir dengan pernyataan umum yang merupakan generalisasi dari keadaan khusus tersebut. Berbeda dengan argumen deduktif, yang tadi saya bilang merupakan argumen logis, nah, argumen induktif ini lebih bersifat sebagai argumen ada benarnya, atau plausible argument. Dalam argumen logis, konklusi merupakan implikasi dari premis, dan dalam argumen ada benarnya, konklusi ini merupakan generalisasi dari premis, sehingga tujuan argumen adalah untuk meyakinkan bahwa probabilitas atau peluang kebenaran konklusi itu cukup tinggi atau sebaliknya. Nah, ketidakbenaran konklusi pun juga demikian ya. Contoh dari argumen induktif untuk premis satu, misal seperti ini. Satu mangkuk soto di warung A itu enak rasanya. Lalu premis dua, seperti ini. Satu mangkuk soto berikutnya, enak rasanya. Lalu untuk konklusi atau kesimpulannya adalah semua mangkuk soto di warung A enak rasanya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke argumen dengan analogi. Argumen dengan analogi ini adalah penalaran dengan analogi yang menurunkan konklusi atas dasar kesamaan atau kemiripan, karakteristik, pola, fungsi, atau hubungan unsur suatu obyek yang disebutkan dalam suatu asepsi. Contoh dari argumen dengan analogi, premis satu, seperti ini. Perusahaan adalah ibarat sebuah kapal dengan pimpinan sebagai nakodanya. Lalu premis dua, seperti ini. Dalam situasi tertentu, semua penumpang harus mengikuti perintah dari nakoda. Lalu konklusi atau simpulannya, kita bisa buat seperti ini. Dalam keadaan mendesak, sudah seharusnya pemimpin perusahaan berhak untuk menentukan dan diikuti oleh semua karyawannya. Nah, sekarang kita beralih ke argumen sebab-akibat. Jadi, di argumen sebab-akibat ini adalah hubungan penyebapan yang biasanya dinyatakan dalam struktur X atau Y. Nah, ini bisa jadi X memaksa Y, X menghasilkan Y, Y terjadi, atau X menyebabkan Y terjadi, atau Y terjadi akibat X, atau Y berubah karena X berubah. Jadi, untuk argumen sebab-akibat ini pasti akan selalu ada X atau Y yang saling menyimpulkan apa sebabnya dan apa akibatnya. Seperti itu. Untuk yang terakhir, ada penalaran induktif dalam akuntansi. Penalaran induktif dalam akuntansi pada umumnya digunakan untuk menghasilkan pernyataan umum yang menjadi penjelasan terhadap gejala akuntansi terbang. Nah, contoh dari penalaran induktif dalam akuntansi, saya berikan contoh misal perusahaan besar memilih metode akuntansi yang menurunkan laba. Nah, itu juga bisa merupakan argumen induktif, penalaran induktif dalam akuntansi. Contoh yang lain, misalnya, tingkat likuiditas perusahaan perdagangan lebih tinggi daripada tingkat likuiditas perusahaan pemanufakturan. Nah, itu juga salah satu penalaran induktif dalam akuntansi. Contoh yang terakhir, saya akan mencontohkan mengenai partisipasi manajer divisi dalam penyusunan anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja divisi. Nah, seperti itu. Untuk contoh argumen induktif, penalaran induktif dalam akuntansi. Sekian dari saya. Untuk saat selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Konita Mardia dengan NIM 232. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kecohan atau falsi. Dalam sehari-hari, seringkali dijumpai bahwa argumen yang jelek, bahkan tidak masuk akal, ternyata mampu menyakitkan banyak orang sehingga mereka itu terbujuk oleh argumen tersebut. Padahal seharusnya itu tidak. Bila hal ini terjadi, akan banyak praktik, perbuatan, maupun tindakan dalam masyarakat yang dilandasi dengan teori yang tidak sehat. Akibatnya, praktik itu sendiri menjadi tidak sehat. Dalam kasus tertentu, manusia lebih terbujuk atau terkait oleh emosi atau pribadi daripada logika. Dengan kata lain, keingin itu tidak selalu diperoleh melalui logis atau akal sehat. Apapun faktor, bila terdapat suatu asersi yang nyatanya membujuk dan dianup banyak orang, padahal seharusnya tidak lantaran argumen yang diajukan mengandung cacat. maka hal itu pasti terjadi kecohan. Kita harus mengenal berbagai kecohan agar kita waspada bahwa hal semacam itu memang ada. Sehingga kita tidak terkecoh atau mengecoh orang lain secara tak sengaja. Oleh karena itu, perlu dibedakan kecohan lantaran taktik atau akal bulus yang menurut Nickerson disebut sebagai strategum. dan kecohan lain lantaran salah atau salah nalar dan argumen disebut listening kelasnya. Pertama ada strategum. Strategum sendiri menurutkan atau cara-cara untuk mempengaruhi keyakinan orang dengan cara selain mengajukan argumennya valid atau tidak masuk akal. Strategum merupakan salah satu bentuk argumen yang merupakan upaya untuk meyakinkan seseorang agar dia percaya atau bersedia mengerjakan. Berbeda dengan argumennya valid, strategum biasanya digunakan untuk membela pendapat yang sebenarnya keliru atau lemah. Karena strategum dapat mengandung keuntungan atau muslihat. Strategum sendiri banyak dijumpai dalam arena politik maupun dalam diskusi ilmiah. terdapat beberapa strategum yang sering dijumpai dalam diskusi atau perdebatan baik politik maupun diskusi ilmiah. Yang pertama ada persuasi tak langsung. Persuasi tak langsung merupakan strategum untuk meyakinkan seseorang akan kebenaran suatu penyakit bukan langsung melalui argumen atau penalaran melainkan melalui cara yang sekali tidak berkaitan dengan validitas armi. Contohnya itu seperti untuk memujuk orang agar membeli produknya suatu perusahaan itu menyubuhi konsumen tentang selebritas itu menggunakan produk tersebut. Orang konsumen tersebut tidak disubuhi tentang argumen mengapa produk tersebut berkualitas. Orang yang tidak menggunakan produk tersebut akan merasa bahwa dia itu tidak termasuk dalam golongan yang berhidup selebritis. Yang kedua ada membidik orangnya. Strategi ini digunakan untuk melemahkan atau menjatuhkan suatu posisi atau pernyataan dengan cara menghubungkan pernyataan atau argumen yang dilakukan yang diajukan seseorang dengan pribadi orang tersebut. Alih-alih mengajukan kontra-argumen yang lebih valid, pembicara itu mengajukan perjalanan atau sifat yang kurang menyenangkan berargumen. Jadi, yang dilawan itu orangnya, bukan argumennya. Dengan cara ini itu diharapkan bahwa daya buji argumen itu akan menjadi turun dan lemah. taktik ini argumen itu agumi. Contohnya itu seperti seseorang mengatakan hal seperti ini. Dia itu tidak mungkin untuk menjadi pemimpin yang andal karena dia itu bekas tahanan politik yang pernah dihukum. Atau seperti praktisi akuntasi yang tidak mengikuti standar akuntasi seperti apa adanya adalah orang yang tidak loyal dan tidak profesional. Yang ketiga adalah penyampingkan masalah. Strategi ini dilakukan dengan cara mengajukan argumen yang tidak bertumpu pada masalah pokok atau dengan cara mengajikan masalah ke masalah yang lain yang tidak bertautan. Hal ini sering dilakukan orang jika dia tidak bersedia menerima argumen yang lebih valid dari argumen yang dipegangnya. Penyampingan masalah ini merupakan salah satu salah karena penyampingan tidak memberi penjelasan yang tidak menjau. Contoh strategi penyampingan masalah itu seperti gerakan anti korupsi digalakkan lagi karena tanya banyak orang yang melakukan korupsi tetapi tidak mendapatkan sanggih hukum. Strategi penyampingan masalah ini sering digunakan oleh politikus untuk menghindari pertanyaan yang dapat memalukannya dalam suatu jumlah pers dengan cara menyalahartikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang disalah artikan kemudian ada misrepresentasi strategi ini digunakan biasanya untuk menyanggah atau menjatuhkan posisi lawan dengan cara memutar balikan atau menyembunyikan fakta baik secara halus maupun terang-terang hal ini dapat dilakukan misalnya dengan cara mengekstrimkan posisi lawan atau menunjauhkan kelemahan dan menyembunyikan keunggulan argumen lawan tersebut contohnya itu seperti seorang anggota DPR dari partai A itu mengajukan argumen untuk mendukung agar pemerintah mengurangi anggaran untuk pertahanan dan menambah anggaran untuk pendidikan ada salah satu dari anggota partai B sebagai penyangga itu menuduh anggota partai A ini menghancurkan militer dan menempatkan negara pada kondisi kurang aman ini merupakan misrepresentasi dengan mengekstrimkan posisi lawan contoh lainnya itu adalah seperti ada seorang mahasiswa meminta dosennya mengomentari tulisan atau proposta skripsinya dosennya itu menyarankan perbaikan-perbaikan yang rinci dan jelas tetapi yang diharapkan oleh mahasiswa ini adalah mendapat pujian dari dosennya setelah mendapatkan setelah dosennya itu menyarankan perbaikan tersebut salah seorang mahasiswa ini mengeluh dan mengatakan kepada teman-temannya bahwa dosen tersebut itu sangat rewel dan cerewet padahal memang tulisannya itu cukup buruk nah taktik ini itu pernah menunjukkan fakta atau kebenaran tetapi tidak secara utuh selanjutnya ada imbauan cacah setelah tegem ini biasanya digunakan untuk mendukung suatu posisi dengan menunjukkan bahwa banyak orang melakukan apa yang dikandung posisi tersebut contohnya itu seperti salah satu perusahaan itu memperbolehkan penaikan harga atau merup kontrak karena banyak rekanan atau perusahaan lainnya itu melakukan hal tersebut dalam promisi produknya pengiklan itu membuat klaim seperti sembilan dari sepuluh orang itu memilih produk X hal ini dilakukan untuk membujuk konsumen agar membeli produk tersebut daya bujuk argumen ini sering dicapai dengan cara membawarkan emosi dengan nalar dengan nalar yang disebut dengan common pushing emotion with prison daya nalar orang itu dimatikan dengan cara bugah emosinya praktik ini orang akan merasa tidak enak untuk tidak menerima alasan yang diajukan dua strategi yang dapat digunakan untuk mencapai hal ini adalah imbawan blastasi dan imbawan tekanan atau kekuasaan misalnya contohnya dari imbawan blastasi itu adalah seorang mahasiswa itu dikeluarkan dari universitas karena dia tidak mampu menyelesaikan kuliahnya dalam waktu yang telah ditentukan nah dia datang kepada rektornya dan mengajukan pencaputan keputusan tersebut dia mengatakan pada rektornya jika rektornya itu mengeluarkannya maka dia akan sangat menderita karena rektornya itu seperti terbunjuk seperti terbunjuk jadinya rektornya itu mengeluarkan surat surat perintah bahwa mahasiswa itu tidak tidak boleh dikeluarkan dan dia mampu untuk meneruskan kuliah tersebut dengan menyatakan dia mampu untuk meneruskan kuliah tersebut kesimpulannya adalah mahasiswa tersebut mampu menyelesaikan kuliah meskipun bukti itu tidak mendukung kebalikan dari imbawan blastasi adalah bila mana seorang memaksa Anda menyetujui sesuatu karena kalau Anda tidak setuju Anda akan menderita atau menanggung akibatnya seorang mahasiswa itu dimintai dosennya untuk mengevaluasi pendapat dalam artikel dosen tersebut tetapi mahasiswa tersebut itu benarnya tidak setuju akan pendapat tersebut karena pendapat itu memang tidak valid secara akademik tetapi Anda mendukungnya tetapi mahasiswa tersebut itu mendukungnya secara penuh pendapat tersebut karena dosen tersebut itu akan keras dan akan memberinya nilai kesimpulannya kesimpulannya adalah pendapat dosen tersebut valid meskipun bukti akademik itu tidak mendukung dari dua contoh tersebut prokta yang membuat argumen menjadi persuasif adalah motif bukan validitas argumen kedua strategik tersebut itu menempatkan orang menjadi tidak enak kalau tidak menerima konklusi meskipun keduanya itu tidak mengajukan bukti pendukung untuk meyakinkan bahwa konklusi tersebut adalah benar sekian presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh hati saya kemudian nama saya Afifa Febrianti saya akan melanjutkan materi yang berikutnya karena waktunya sangat terbatas maka saya akan menjelaskannya dengan singkat dan semoga teman-teman mengerti oke jadi saya akan menjelaskan salah nalar jadi salah nalar terjadi ketika suatu argumen boleh jadi tidak meyakinkan karena atau persuatif karena tidak didukung dengan adanya penalaran yang valid atau bisa disebut juga bahwa argumen tersebut tidak efektif karena adanya kesalahan struktur logika nah hal ini bisa terjadi karena penyimpulan itu tidak didasarkan pada kaidah-kaidah kesimpulan yang seharusnya nah oke kemudian yang pertama yaitu menegaskan konsekuen menegaskan konsekuen ini terjadi apabila seseorang menyimpulkan bahwa dalam suatu pola modul spolen ketika konsekuennya benar maka orang tersebut beranggapan bahwa bahwa anteng sendennya itu pasti benar pula padahal tidak selalu seperti itu nah biar lebih jelas langsung saja menuju ke contohnya nah jadi misalnya premis 1 berbunyi jika hari ini adalah hari Senin maka si A akan bekerja kemudian premis 2 berbunyi hari ini adalah hari Senin maka konflusinya adalah si A akan bekerja nah itu adalah pertanyaan di mana konsekuennya itu benar dan juga antenen sendennya itu juga benar nah kemudian coba kalau pernyataan yang kedua premis pertama berbunyi jika hari ini adalah hari Senin maka si A akan pergi bekerja kemudian premis 2 si A pergi bekerja konklusinya adalah hari ini adalah hari Senin nah pernyataan ini yang disebut sebagai bahwa ketika konsekuennya itu benar maka belum tentu antenen sendennya itu benar mengapa seperti tadi yang dikatakan kan yang pernyataan kedua itu si A bekerja maka hari ini adalah hari Senin padahal belum tentu bahwa si A ini dia bekerja pada hari Senin bisa saja dia itu bekerja hari Selasa Rabu Kamis atau Jumat nah kemudian yang kedua yang kedua tulisannya langsung menyangkal antenen menyangkal antenen dan terjadi ketika suatu argumen yang mengandung penyangkalan itu dia dianggap valid ketika ketika konsumennya itu diikutkan dengan konsekuennya nah jadi langsung saja ke contohnya juga contohnya itu yang pernyataan premis 1 premis 1 menyebutkan bahwa jika saya di Semarang maka saya di Jawa Tengah nah kemudian premis 2 karena dia ini kebalikan dari penegasan konsekuen yang artinya dia menyangkal maka berbunyi seperti ini saya tidak di Semarang kemudian premis apa konklusinya saya tidak di Jawa Tengah nah kemudian yang kedua itu berbunyi seperti ini premis 1 jika saya di Semarang maka saya di Jawa Tengah kemudian premis 2 saya tidak di Semarang konklusinya saya tidak di Jawa Tengah nah ini yang kedua ini tidak valid kenapa disebut tidak valid karena ketika dia tidak di Semarang belum tentu dia tidak berada di Jawa Tengah tetapi jika dia dia tidak di Jawa Tengah maka sudah pasti dia tidak di Semarang nah kemudian yang ketiga yang ketiga yaitu pentaksaan pentaksaan yaitu terjadi ketika ungkapan dalam premis 1 mempunyai makna yang berbeda dengan premis lainnya yang dianggap itu sama seperti premis 1 nah misalkan seperti ini premis 1 si A lebih rajin daripada si C premis 2 si B lebih rajin daripada si A maka konklusinya adalah bahwa si B lebih rajin daripada si C kemudian yang keempat yang keempat yaitu perampatan lebih nah perampatan lebih ini yaitu ketika kita melekatkan karakteristik sebagian kecil dari anggota kelompok kepada semua anggota kelompok secara berlebihan nah hal ini tuh dianggap kurang baik misalkan seperti ini polisi tuh menemukan dua pencuri dan dua-duanya ini berasal dari kampung X lalu orang-orang berpikir bahwa kampung X ini adalah kampung pencuri padahal belum tentu bahwa semua anggota kampung X itu adalah pencuri nah itu yang disebut sebagai perampatan lebih kemudian next ada yang disebut sebagai parsialitas parsialitas ini adalah ketika kita mengambil kesimpulan berdasarkan sebagian tanpa melihat keseluruhannya misalkan langsung saja contohnya seperti ini Diva dianggap jahat karena telah memukul Adi nah padahal kalau kita tinjau secara keseluruhan Diva memukul Adi karena Adi mengejek kedua orang tuanya sehingga Diva merasa bahwa hal tersebut tidak pantas nah jadi kalau kita melihat secara keseluruhan disini yang bersalah atau yang jahat itu bukan Diva tapi Adi karena kita tahu bahwa kita tidak boleh mengejek siapapun nah kemudian next yang kemudian yaitu pembukian dengan analogi jadi pembukian dengan analogi ini analogi ditempatkan sebagai sarana untuk meyakinkan bahwa konklusi atau simpulannya itu benar nah contohnya langsung saja jadi premis 1 komputer yang memiliki CPU memiliki CPU bekerja seperti otak kemudian premis 2 otak itu berpikir kemudian konklusinya adalah bahwa komputer itu berpikir itu yang disebut sebagai pembuktian dengan analogi next oke kemudian yaitu merancukan urutan kejadian dengan penyebaban nah jadi hal ini terjadi ketika seseorang itu merasa rancu akan urutan kejadian yang terjadi karena penyebabannya nah jadi langsung saja supaya rekan-rekan tidak bingung itu contohnya seperti ini hanya karena malam selalu mengikuti siang bukan berarti bahwa siang itu yang menciptakan malam nah jadi maksudnya itu seperti itu kemudian next ini yang terakhir yaitu menarik simpulan pasangan nah jadi menarik simpulan pasangan ini terjadi ketika seseorang menganggap bahwa suatu konklusi itu salah karena suatu argumen yang disajikan itu tidak meyakinkan atau menurut orang itu itu tidak meyakinkan nah jadi orang tersebut mengambil kesimpulan bahwa konklusi pasangan lah yang benar nah jadi contohnya itu langsung saja supaya rekan-rekan tidak bingung nah jadi contohnya itu seperti ini ketika premis 1 premis 1 jika seseorang dapat menyajikan suatu argumen dengan jelas maka konklusinya benar premis 2 Pak Anton tidak dapat menyajikan argumen dengan jelas maka konklusinya adalah bahwa konklusi salah dan tidak dapat diterima nah mungkin itu saja selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya terima kasih baik baik terima kasih nama saya Adam dan saya akan menjelaskan aspek manusia dalam penerhalan sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu definisi dari manusia manusia yang sendiri adalah makhluk hidup yang dianugakan oleh Tuhan Yang Maha Esa akal yang dengan akal itu supaya manusia bisa berpikir melakukan sesuatu dan bertindak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat nah disini saya akan membahas tentang 6 bagian yaitu ada penjelasan sederhana yang kedua kepentingan atau vested interestate mengalahkan nala ketiga sintromat es klinis empat mentalitas joko tinggil lima merasionalkan daripada menala dan terakhir persistensi dan akunansi pun tidak bisa kita pisahkan dari ilmu fasial lain seperti sosiologi biosafat dan sebagainya definisi dari rasional adalah ketika kita menggunakan akal kita untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku nah definisi nilai itu apa sih nilai itu adalah sesuatu yang dianggap baik atau puluh dalam masyarakat rasional menurut Auguste Comte atau bapak pendirian ilmu sosiologi mengatakan teorinya tentang manusia itu dibagi tiga tahap yang pertama adalah tahap teologis kedua tahap metafisikal dan yang ketiga adalah tahap positifisme maksudnya begini tahap teologis itu ketika manusia purba berusaha mencari keyakinan mengapa kok alam cemestan ini bisa tercipta dan dia berusaha mencari ide dan akhirnya ide itu adalah salah satunya adalah animisme dinamisme menggunakan keyakinan tentang adanya roh atau apapun itu dan ini akan berambung ke kedua yaitu teori metafisikal yaitu ketika masyarakat pada dahulu selalu mempercayai adanya tahayil atau keyakinan yang tidak rasional jika saya melakukan ini maka hasilnya ini dan hal itu tidak terbukti secara ilmiah oleh karena itu sedikit demi sedikit tahayil mereka singkirkan dengan adanya teori yang ketiga yaitu positifisme atau segala sesuatu wajib dilakukan observasi dan dapat dibuktikan secara ilmiah nah saya garis bawahi disini bahwa dapat dibuktikan secara ilmiah itu adalah empirisme dan dalam akuntansi pun empirisme itu sangat dibutuhkan contoh simpel aja bukti transaksi ya seorang akuntan tidak akan mencatat transaksi selama tidak ada bukti empirisme berupa apa berupa bukti kuitansi atau apapun itu oke yang kedua yang saya akan membahas tentang memprasionalkan daripada menara disini maksudnya adalah ada okdom-okdom tertentu yang berusaha memaksakan logikanya jadi dia itu berusaha memprasionalkan bukannya malah berpikir dengan menara contoh saja saya ambil contoh politik ya ya bukan politik sih sebenarnya ini membahas tentang BUMN BUMN Pertamina kan tahun ini katanya Tertamina mengalami kerugian sekian terlion masalahnya adalah tugas seorang komisaris utama itu bukannya mencari solusi apakah saya ada yang ada kekurangan atau mungkin saya memiliki kesalahan yang menyebabkan Tertamina mengalami kerugian yang ada malah mencari segala alasan dengan salah satunya menyalakan direksinya atau ingin menghapus bensin dan sebagainya jadi disini ya intinya adalah berusaha menyalakan pihak lain bukannya informasi diri dan yang terakhir adalah persistensi maksud dari persistensi secara bahasa itu kan artinya kegigian nah disini kegigian itu juga dibutuhkan dalam kenalan mengapa karena kalau kita tinjau sebelumnya ke era tempo metafisika seseorang cenderung terpasah dengan keadaan mengapa karena kan banyak tahayul atau aturan yang sangat memaksa maksudnya disini memaksa itu kita itu sangat dibatasi untuk melakukan tindakan dengan alasan yang tidak logis oke sekian dari saya mohon maaf apabila kelompok kami terdapat banyak kegulangan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik itu tadi presentasi dari kelompok satu apabila ada yang ingin didiskusikan dan ingin ditanyakan silakan untuk rekan-rekan menanyakan kepada kami di mata kuliah teori akutansi sampai bertemu selamat menikmati selamat menikmati terima kasih